Selamat pagi Tapi kembali ke masing-masing orang, mari kita cari filosofi dan makna Jadi benda yang sekarang kita bahas adalah batu combong, kalau di Bali dibilang batu bolong Mungkin benda ini termasuk benda yang langka, itu sangat susah ditemukan Nah, di sini ada bermacam-macam, dan ini salah satunya adalah ada dua, yaitu batu combong, ini batu bolong Ini karena didapatkan dari tempat yang berbeda, tapi memiliki bentuk yang hampir serupa Makanya sering ada yang mengatakan ini adalah batu bolong lanang istri, batu bolong kemar Yang bentuknya menyerupai kepala burung hantu Jadi, tetap ikuti channel saya, mari kita bahas filosofi dan maknanya Ingat, kebesaran Tuhan adalah yang utama Kebesaran itu, sang yang ini, nomor satu, ini adalah bukti kebesarannya Mari kita ikuti Ya, ini bendanya Tuhan, ini adalah batu combongnya yang menyerupai bentuk seperti kepala burung hantu Kita lihat Coba, ini ada yang membedakannya, ini ditemukan di tempat yang berbeda Tapi ini bedanya adalah Yang pertama, ini lubangnya ini, lubang tembusnya itu cuma satu Di sini Dan ini sering juga disebut batu combong lanang atau batu bolong lanang Dan ini dia tembusnya dua Yang juga disebut batu combong lanang wadon Hanya sering disebut lanang wadon Nah, ini dia bendanya guys Bentuknya unik Bentuknya antik Nah, filosofi dan maknanya Pada umumnya, benda-benda seperti ini kadang beberapa kepercayaan menyebutkan ini sebagai Benda dipergunakan yang untuk penangkal energi negatif Ataupun untuk sebagai Karena simbolis lanang wadon Jadi simbolis keseimbangan Jadi dari dua benda atau dua tempat yang berbeda hampir memiliki kesamaan Jadi kita lihat kembali secara fisik ini bentuknya Batunya ini lebih agak abu-abu ya Kurang hitam Sedangkan yang ini Bentuknya lebih pekat Atau hitamnya lebih pekat Dan kalau diperhatikan ada semacam Kayak berlian Atau pecahan-pecahan kaca kecil-kecil Yang mengkilat Ya, itu kelihatan Nah, ini merupakan sering dicari oleh para kolektor Kita lihat sendiri Ya, ini dia batunya Itu lanang wadonnya Ini merupakan salah satu koleksi dari gedong Perdepukan Surya Dharma Loka Nah, filosofi dan maknanya Kalau kita lihat dari Bentuk kepala burung hantu Mungkin disimbulkan sebagai Kecerdasan dan kebijaksanaan Jadi kita bisa mengambil sesuatu Dalam suatu kebersamaan Sesuatu yang berbeda Tetapi pasti ada suatu kemiripan Walaupun sudah jelas itu berbeda Jadi kita lihat ya guys Tapi kembalikan ke kepercayaan masing-masing Nanti kalau ada Ya, mungkin ada pendapat lain Silahkan sampaikan di kolom komentar Karena saya tidak berkompeten Dalam hal ini Cuma ini adalah benda yang benar-benar sakral Tapi dalam hal ini Kita memang tidak ada yang menyembah Namanya benda ini Ini adalah suatu kebesaran ide Kebesaran Tuhan Bisa menciptakan sesuatu yang alami Dan unik Seperti ini Bentuknya mirip Tapi dia berbeda Baik, kalau burung hantu guys Dan beberapa kepercayaan di suatu daerah Ini juga kadang digunakan sebagai penolak bala Atau penangkal gerubok Kalau di Bali Untuk penyakit-penyakit pada binatang Atau penewan peliharaan Dan ada juga beberapa kepercayaan Ini dipercaya untuk Keharmonisan Keharmonisan Kemungkinan karena ada Faktor kesamaan Atau bentuk yang hampir mirip Ya, antara lanang wadonnya Kita perhatikan Itu memang Sangat mirip seperti Balaburung hantu Ini kembalikan Kita kembali ke Kepercayaan masing-masing Bahwa kebesaran Tuhan itu memang ada Bukan berarti kita menyembah Bukan berarti kita Harus memuja Tetapi kita percaya Kalau sesuatu yang ada Pasti ada sebabnya Dan ini adalah Simbolis kebesaran Sang pencipta Batu comong Lanang wadon Mungkin ada yang Punya pendapat lain Mungkin kita sampaikan di Kolom komentar Inilah salah satu keunikan dari Batu comong Atau batu bolong Lanang wadon Nah, ini Ini kembali ke asal Ini ditemukan di tempat yang berbeda Ini di daerah Memang sama-sama Daerah Karangasem Tapi dia berbeda Ini diberikan salah satu rekan saya Hampir mirip Cuma bedanya Dia ada kristal-kristalnya Dan ini Dia bentuknya polos Dan sedikit abu-abu Jadi Sekian dulu Ulasan singkat saya Jadi jangan lupa Subscribe, like, share Tetap ikuti channel ini Dan kita akan bahas Secara singkat dan padat Filosofi dan makna Batu-batu lainnya Dan yang jelas Ini adalah Salah satu keunikan alam Taksu Pulau Dewata Selamat siang Salam Rahayu Terima kasih Sudah menyimak Biasaya Dan ini merupakan Benda-benda asli Dari alam Bukan hasil cetaan Dan ini bendanya Berat sekali Ini merupakan Keunikan-keunikan Alam Pulau Bali Terusnya juga disebut Taksu Pulau Bali Seperti ini ya guys Ini benar-benar unik Benar-benar langka Itulah Kebesaran Tuhan Bisa membentuk Seperti ini dari alam Bukan cetaan Tapi ini benar-benar Asli Bukan Kawai-kawai Jadi kalau ingin melihat Bisa datang secara langsung Koleksinya dari Padepokan Surya Dharma Loka Mungkinan Ada juga yang Memerlukan wangsuhannya Silahkan datang Padepokan Surya Dharma Loka Di Jalan Gunung Merbapu Nomor 11 Dari pasar Setungkara Biar berfungsi Tapi sesuai dengan Kepercayaan masing-masing Demikian Dari saya untuk hari ini Jangan lupa Subscribe Like, Share Selamat pagi Salam Rahayu Om Santi Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.